Intro Halo Nret, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi bareng gue Bang Agam Dadam Yo Gue excited banget di review kali ini Dan gue happy banget ya Ijan, Ijan, Segejan Ijan, Ijan, Segejan Jadi seperti yang temen-temen tau Kamen Rider Deno ini adalah salah satu Kamen Rider terfavorit gue ya So far dari Kamen Rider era Heisei P1 yang sudah gue tonton Pokoknya temen-temen yang udah follow Instagram gue Subscribe Youtube gue 5 bulan terakhir Tau deh perjalanan gue mengikuti lagi Kamen Rider era Heisei Dan ini ada satu Kamen Rider yang cukup Jadi untuk Deno ini gue udah koleksi hampir semuanya ya Kamen Rider-nya SAF Terus ada si Imajin-Imajin Si Setan-Setan itu Terus ada yang kecil juga Ada yang Cibi juga Terakhir gue yang versi Rakit ya Figurai standar Dan akhirnya dapet ini 1 per 6 Yeay Dan yang bikin gue happy lagi Gue dapet di harga Ada yang bisa tebak gak? Ada yang bisa tebak gak? Hmm Salah semua gue rasa ya Ini gue dapet 500.000 rupiah aja 500.000 rupiah aja gengs 500.000 rupiah aja Boleh kakak Gila mainan 1 per 6 Setara Hot Toys Dapet 500.000 anja Ada tapinya nih Ini keadaannya juga gak 100% bagus Karena ini mainan lama Produk ini kurang tahan lama ya sayangnya Dan gue juga sudah dinifokan ini ada beberapa minus Seperti apa minusnya nanti kita lihat sendiri ya Dan FYI ini belum gue buka sama sekali Mainannya Jadi bener-bener Barang sampai terus gue buka box coklatnya Di IG Live waktu itu Temen-temen mungkin ada yang nonton live-nya Dan gak gue buka Karena gue pengen surprise nih Kira-kira seperti apa ya Figure aslinya Gue pengen first impression gue disini Di Youtube Dan pas nyampe itu barangnya ada bunyi-bunyi gini nih Ada kayak something yang Dia lepas dari blisternya Atau ada patah udah apa gue gak tau Ayo kita cari tau barang ya Let's go Langsung kita lihat dari detail boxnya dulu geng Oke so ini detail boxnya So dari atas dulu yang pasti ada logo Toy Company disini Lalu ada logo BM Project Atau ini sebenernya bukan Relation Heroes ya Bukan RAH ya Tapi BM Project ya Kayak beda divisi gitu sama Relation Heroes Lalu ada foto figurnya disini Ini definitely foto figurnya yang bener-bener kayak asli ya Karena dia emang 1 per 6 Lalu ini ada stiker keasliannya ya BM Project Kamen Rider DNO 2009 Lalu ada logo Kamen Rider DNO-nya Ada logo Medicom Toys dan Bandai Lalu ini ada tulisan Masked Rider DNO Sword Form bla 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 Oke di sisi atas Samping bawah itu semua sama Bentuknya Rel Kereta Api ya Temanya DNO ya Semuanya Rel Kereta Api itu Dengan logo DNO pastinya Nah ini bagian belakang Menarik sekali Warnanya semuanya merah Lalu gue rasa ini foto figurnya juga Ini ada tulisan Jepang Gue gak ngerti apa Buat temen-temen yang ngerti bahasa Jepang Komen di bawah ya Atau ini Oresanjo artinya Oresanjo Gue gak tau juga ya Oke ini ada logo DNO-nya lagi Dan di bawahnya Gak tau Not interested ya Oke geng So itu tadi sudah kita lihat Sekeliling boxnya Ya lumayan ya Sekarang langsung aja Ini bentuknya Windows Oh ada lagi ternyata Ada lagi desain disini Detail action figure-nya Ya dapet aksesoris apa aja Alright ini bener-bener pure action figure-nya ya Dan ini ada action figure-nya Bentuknya Windows kelihatan Oke So disisi inilah saatnya gue buka action figure-nya ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga minusnya gak parah-parah amat ya Dan sesuai dengan yang diinfokan oleh sellernya By the way ini gue dapet di lelangan Facebook Facebook siapa ya Gue lupa deh Coba nanti kalau ketemu Gue taruh disini ya Oke ini dia What the hell Oke Oke Ternyata yang berisik itu adalah Stain base-nya tadi ya Stain base-nya Ini disini dia tidak Harusnya menempel Cuman sepertinya solatipnya jatuh Jadi ini stain base-nya Plastik biasa aja Ya tidak ada apa-apanya Stainnya juga lurus gini doang Tiangnya Plus capitan gini biasa Ada bautnya juga nih Typical era H jaman dulu sih ya Oke ini gue masukin aja lagi Sebentar aus gengs Ini tumblernya masih Marvel nih Siapa tau ada yang mau Endorse tumbler Kamen Rider ya Oke so Ini dia Dapet apa nih Semacam surat cinta ya Kayaknya ya Mungkin di kartu garansi Atau Apa ya Kartu claim dan lain-lain Masih segel Sepertinya Gue juga dapet ini di Era H Kamen Rider Black Cuman dong gue apa-apain juga Jadi biarin aja begini Inilah saatnya Inilah saatnya gengs Inilah saatnya Oke Hmm Ups Langsung ada di copot Apa tuh Dan ini dia Action figure-nya Sekilas sih minusnya ya Standar lah Kulitnya sudah mulai mengelotok Untuk dilihat sekilas ini Minusnya seperti yang diinfokan Ada yang ngelotok sedikit Terus ada yang menguning sedikit Ayo kita lihat Lebih detail lagi action figure-nya ya Sub indo by broth3rmax So tadi sudah kita lihat Detail ala-ala ya Beauty-nya ini Sekarang gue mau grepe-grepe gengs Ini sih emang movie akurat ya Gokil sih emang Sekelas hot toys gitu Satu per enam ya Ini minusnya Ada Gue gak ngerti Ini kenapa menguning ya Di jahitan ini menguning nih Aslinya ininya Warnanya abu-abu Ini hitam Terus di tengah-tengahnya menguning Bisa begitu ya Oke keliatan nih terus Kayak apa ya Kalau gue pegang tuh Ada keset-kesetnya gitu loh Kayak jamur atau berdebu gitu Ngeris sih Kalau gue gosok Takutnya ngelotok Lihat lagi mukanya Detailnya luar biasa ya Gokil banget ya Nice banget Dari belakang juga Ini armornya Tidak ada artikulasi disini Tapi ini Agak soft gitu gengs Tuh ya Bisa gue Elastis gitu lah pokoknya ya Ini agak debuan nih Oke not bad nih Dari belakang Armor belakangnya Ini keliatan nih Ada rontok-rontok nih Ya banyak retak-retak Bagian kulitnya Sudah biasa untuk 1 per 6 Apa Medicom toys Oke and then Ini dia beltnya Cakep banget ya Detailnya udah Paling akurat lah Toneno nenonet Toneno nenonet Ya surah gitu Toneno nenonet Toneno nenonet Ya nice ya Kekil Nah ini Agak sedikit Ngelotok Lihat ya Bagian bawahnya Jadi kayak titik-titik gitu Bersisik gitu ya Tuh bagian belakangnya lagi Tuh Bertitik-titik gini Ini sama kayak Relation Heroes Kamen Rider Black Gue nih Bertitik-titik gini ya Semacam jamur Atau apa gitu Bersisik kotor Langsung tangan gue Rontok halus deh Sepertinya ya Soul di kakinya ya Polos aja Cuman ada cap doang Medicom Toys 2008 Oke Oke lalu dapet beberapa aksesoris Ini tangan Relax hand Lalu ada tangan jempol Ini untuk pose Ore Sanjo ya Lalu tangan relax Atau pose Kamen Rider Seperti ini ya Biasa ya Tangan-tangan gini lah Tangan-tangan Kamen Rider lah ya Lalu ada tangan Ini untuk megang senjata Pastinya Atau ini untuk megang Rider Pas ya Kelihatan ya Pose-nya lagi kayak Megang sesuatu gitu Really good Lalu dapet tangan mengepal Sepasang juga Nice Lalu seperti biasa Ini dapet senjatanya Tapi formatnya Waktu belum jadi senjata ya Belum disatuin ya Tuh Ini masih Masih Buntungan Masih potongan ya Jadi masih ditaruh Di pinggang Ceritanya gitu Posisinya masih ditaruh Disini nih Tapi bisa kepasang gak ya Ntar gue coba ya Oke 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 gengs Ternyata FYI Ini nih Bagian sini nih Ada magnetnya Nice Nice banget ya Dan harus sesuai dengan Pasangannya sih gue rasa Gak bisa asal ya Lalu ini Misalkan yang berbentuk Pisau Gini Ujungnya Nah ini nempel ya Ini tuh magnet Tapi sayangnya magnetnya gak kuat Jadi gue sentuh dikit juga Tuh Jatuh Ini gue coba sisi satunya Oke nempel Jadi ini kan ada garis nih Ini ada garis Terus ini disini juga ada garisnya nih Nah disini ada garisnya ya Jadi dicocokin sama garis yang sebelah sini Oh ini kebalik gengs Yang ada Bentuk kayak kapaknya ini Di sebelah kiri Nah disini Yoi Keren ya Magnet nih Pake magnet ternyata Kanan kirinya udah cucok lah Yeay nice Nice Lalu dia dapet Yang pasti dapet Senjata swordnya Yang sudah dirakit Dikombain ya Kalau tadi kan masih Berupa potongan Belum diapapain Dan ini udah bentuk Jadinya Seperti ini Detailnya udah pasti Paling detail lah ya Udah 1 per 6 Gak mungkin gak detail sih Udah akurat banget nih Ada garis-garis birunya Kalau di Figurai standar kan Birunya harus dicat sendiri Gitu ya Terus kalau di SAF Juga gak sedetail ini Catnya Oke ya Nice Really good Dan yang terakhir Ini ada rider passnya gengs Oke ya Detailnya juga udah pasti Akurat lah Ada logonya Ininya juga aksennya Detail sekali Tapi dia gak bisa dibuka ya Hanya gini aja Really good Nice 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 I like it A lot Oke sekarang ke bagian Yang lumayan krusial Adalah artikulasi Aduh kok gue gak berani ya Gue coba dari kepalanya dulu gengs Kepalanya Bisa kanan kiri 360 derajat Ternyata bisa Oke Aman Ya Terus menengok ke atasnya Gak bisa tuh Balik lagi dia Menengok ke bawahnya Bisa sedikit Lalu bisa Nih ini Acah-aca gini Cuman balik lagi semua And then bagian tangannya Aduh Ngilu Oke Segini aja ya Tangannya segini aja Yang pasti gak bisa 360 derajat Karena ini Bentuknya kain Ini gue ngeri banget Sumpah Gue ngeri banget Gue takut banget nih Penyakitnya biasa Emang disini nih Kalau Medicom Toy 1 per 6 Oke Ini segini aja Dan kalau digerakin Retaknya keliatan banget Sikunya Segini Nice Not bad ya Keduanya Sikunya Lumayan Bisa segini Lalu tangannya Bisa diputer Oke Ke atas ke bawah Tidak bisa Ini ada torso Pastinya ya Bisa Tuh Kanan kiri sedikit Tidak terlalu banyak Karena ini bajunya terusan Kakinya Ih Uff Oke Menendang ke depan Segini cukup bagus Nice Agak takut sebenernya Tapi yaudahlah ya Namanya juga mainan Masa gak dimainin Aduh bunyi Lututnya segini jauh Oke Gue balikin lagi Set Iya Lalu kakinya Bisa diputer Ke atasnya sedikit aja Ke bawahnya juga sedikit aja Haa Haa Overall Artikulasi aman ya Alhamdulillah Gue berdiriin Juga langsung bisa Set Eh jatuh deng Untung gak jatuh dari meja Haa Oke Pasti bisa lah Pasti bisa tanpa Tanpa stand base Pasti bisa lah Agam dadam bisa lah Berdiriin mainan tanpa stand base lah ya Oke ya Bisa ya Bisa ya Tada Nice I like it a lot Oke geng So itu tadi review Real Action Heroes BM Project Kamen Lider Den O Kalau gue sih cukup puas ya Apalagi cuma dapet di harga 500 ribu rupiah Dapet 1 per 6 Den O Yang ya minusnya Standard lah ya Di kulit doang Tadi artikulasi Alhamdulillah aman Aksesoris banyak banget Dapet 9 pasang tangan Terus Dapet senjatanya komplit Yang diperlukan Rider pasnya juga Ah gokil sih Mungkin Next wishlist gue Mau taros 1 per 6 kali ya Oke Skor dari gue Ini 9 Dari 10 Skor dari kalian berapa Komen di bawah Akhir kata Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Agam Radam Jangan lupa di support juga Channel ini Biar gue terus bikin konten Yang mencibur Untuk kalian semua ya Akhir kata Semoga video ini bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbang Untuk kalian Kalau mau hunting Atau sekedar nostalgia Buat teman-teman yang sudah Ngikutin Kamen Rider DNO Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao